Halo guys dan girl, balik lagi di One Punch Man workshop video, ini yang keenam. Di workshop kali ini temanya Banner Atomic Plus atau Atomic SSR Plus. Jadi terapkan video ini ketika si Atomic hadir di server kalian, atau bagi kalian yang main di server Hindu. Sebelum kita kesana, Honorable Mention untuk line up terbaik sebelum eranya si Atomic. Katakanlah 5 bulan sebelumnya ya. Dan Joker ini biasanya diisinya Metal Bat Awakened 2. Metal Bat Awakened 2. Kalau belum Awakened 2, bisa pertimbangkan yang lain. Oke? Bakusan juga oke, cuma sayang batunya sih. Unit-unit yang Return to Battle sangat suitable dengan core-nya si Grugenshub. Tapi gue pribadi menyatakan skip. Rata-rata sih Awakened 2 Metal Bat sih di Joker itu. Kalau misalnya kalian nggak pake Sonic, pake King, Jokernya jadi 2. Jokernya jadi 2. Dan rata-rata yang diisi Joker ini player-player di server Hindu itu Boros dan Metal Bat Awakened 2. Boros kadang Awakened 1, kadang Awakened 2, cuma prioritas Metal Bat Awakened 2. Cuma 4 orang ini sudah mendominate ya. 4 orang ini sudah mendominate. Kalau Sonic, satu lagi expert. Bisa diisi yang lain sih, tapi rata-rata sih Boros. Ini 5 bulan line-up sebelum bannernya si Atomic. Setelah kehadiran Atomic, sayangnya si Kabuto udah nggak viable lagi. Di Monster Sight masih sangat mendominasi. Sayangnya tidak lagi overall. Terus kalau di Awakened 2 kan dia bisa balik lagi tuang. Pas balik lagi, full power dong. Betul. Dan apabila kalau kalian punya speed buffer yang tinggi speed-nya, minimal bisa nyepol sekali. Minimal bisa nyepol sekali. Tapi setelah itu, pas jalannya musuh dan Atomic Slash dia, selesai. Tapi kan, kalau nggak sejalur, masih aman bang. Situasional dan orang bisa nyintip line-up kalian. Nyerang sekali. Habis itu, memposisikan Atomic sejalur dengan Kabuto kalian. Tidak seperti itu pun, ke Slash 2 kali follow-upnya Atomic tetap mengerikan. Kan, kasarnya bener-bener di tackle abis sih Kabuto ini. Makanya banyak yang tidak pakai lagi. Ini yang pakai core bomb. Kalau pakai core bomb, speed buffer bebas di sini. Terus high tech-nya juga bebas bisa ini. Tapi ini belum muncul ya. Si Genjee! Ini sih enak. Cuman ya itu sih. Overall, kalau statusnya sama, core bomb itu kalah sama Giro Genjub. Dan ini sih yang paling rekomen. Ini sih core-nya. Soalnya tetap bagaimanapun tetap tinggian Giro Genjub. Tapi bang, kalau pakai Giro Genjub, jadi tiga ini ya bang. Si dualist. Sayang sekali iya ya. Sayang sekali iya. Kalian butuh 2 expert dan 2 grappler. Atomic sweet table di core-nya Giro Genjub. Sayangnya tipe-nya dia ini dualist. Tidak sweet table dengan requirement core-nya si Giro Genjub. Jadi bagi kalian yang pakai speed buffer-nya si Sonic, terpaksa harus milih di antara mereka berdua ini. Dimasukkan di core-nya Giro Genjub. Honorable mention untuk grappler-nya sih ya. Dua ini ya. Tadinya sih Kabuto. Cumaan pas kehadiran bapak ini, jadi silver feng yang lebih enak dipakai di core-nya Giro Genjub. Terus kalau kalian yang ambil ini, berarti bad choice dong bang. Salah pilih dong. Tidak ya. Harusnya sih tidak. 5 bulan itu udah kata wajar. Apalagi ini kesini lebih dari itu. Ini kesini itu 10 bulan ya. 10 bulan itu udah lama banget. Dan sangat wajar untuk diturunkan di kursi cadangan. Eh bangku cadangan. Apalagi ada fitur kayak dojo kan tetap butuh kan. Yaitu. 10 bulan loh ini lama loh. Terus bahkan bapak ini saja. Yang kesininya ini 5 bulan. Itu gue jamin pasti masih banyak yang ambil. Karena skenario-nya mirip-mirip sih Genjub SSR ya. Gini aja deh. Jadi kita bayangkan kalian udah diinjek-injek selama era normal LSSR. Demi masuk SSR Plus biar bisa nginjek balik. Terus. Kalian yang hobinya pvv akan nge-skip lagi si bapak ini. Demi si ini lagi. Si Atomic. Dan nantinya bisa jadi si Fubuki atau Garo itu pakai scaling-nya defense. Yang notabene-nya nggak di-tackle sama si Atomic. Akhirnya kalian skip juga si Atomic. Gitu aja terus. Ujung-ujungnya malah basi black ticket kalian. Jadi menurut gue ini bukan bad choice. Ini choice yang baik, yang benar ya. Kalian jadi bisa hemat. Tidak perlu ngambil si King. King itu mahal soalnya. Kasarnya seperti itu. Jadi ini tidak ya. Gue pribadi tidak mengatakan ini bad choice. Bagi kalian. Jadi kalau kalian memang siap ungu lima. Mohon gue diambil kipsetnya silahkan. Ini jauh loh kesini. Bahkan yang ini aja kalau kalian hobi main pvp. Live class. Apalagi yang bisa dikontrol. Wah ini masih bagus ya. Masih sangat bagus dipakai. Oke. Itu sih menurut gue ini pendapat pribadi. Idealnya sih seperti ini. Idealnya seperti ini. Kalau kalian punya banyak black ticket. Kalian ambil juga si King. Supaya menggantikan si Sonic. Baru dua orang top tier ini yang. Notabene nya duelist. Sayangnya ini duelist ya. Top tier ini bisa masuk. Nah itu. Ya balik lagi. Yang bagus untuk ngisi grappler di eranya atomik. Ya dua orang ini. Kalau misalnya kalian pakainya si. Ini bapak ini. Kemungkinan deh ke belakang ya. Belakang tengah sih paling aman. Terus kenapa. Ini gue taruh dua ini. Di bawah ini. Karena ternyata follow up nya si atomik ini. Dia selalu ngincer ke bawah loh. Selalu ngincer ke bawah. Jadi hindari taruh si atomik. Dan metal bed atau unit terkuat kalian di bawah. Makanya gue taruh si atomik di atas. Gitu geng. Itu saja video workshop kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada yang mau saran juga munggu. Dan kalau kalian suka video seperti ini. Like dan subscribe. Jangan pikir gue bantus. Adios.